Intro Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapak senantiasa melimpa di dalam hidup kita Seperti biasanya, kita akan mengawali saat hidup kita dengan berdoa dan ucapan syukur Bapak kami yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur buat pagi hari yang indah ini dan berkat-berkat baru yang engkau sediakan Terima kasih buat perlindunganmu di sepanjang malam saat kami beristirahat Bapak, pagi ini kembali kami datang kepadamu dengan seluruh keberadaan kami dan merendahkan hati kami untuk belajar dari firmanmu Berkatilah kami dengan pengertian di dalam hati dan pikiran kami sehingga kami bisa membedakan kehendakmu yang baik dan sempurna bagi kami Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Saudara yang terkasih Saudara pasti pernah mendengar sebuah peribahasa yang berbunyi Diam adalah emas Peribahasa ini adalah sebuah nasihat yang bijaksana Yang sesuai dengan firman Tuhan dalam pengkhutbah 5 ayat 1-2 Janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah Karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan Demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan Kita tidak boleh terburu-buru mengeluarkan perkataan kita Apabila kita sedang berada dalam keadaan terluka secara rohani Karena kita bisa mengatakan kata-kata yang salah dalam situasi seperti itu Kata-kata memberikan dampak yang besar Bukan hanya bagi orang yang mendengarnya Tetapi juga bagi orang yang mengucapkannya Sebagai contoh adalah bangsa Israel yang mengeluh dan menggerutu kepada Tuhan dan Musa Sehingga mereka harus mengalami padang gurun selama 40 tahun Mari kita baca dalam bilangan 21 ayat 4-5 Setelah mereka berangkat dari gunung Hor Berjalan ke arah Laut Teberau Untuk mengelilingi tanah Edom Maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir Supaya kami mati di padang gurun ini Sebab disini tidak ada roti dan tidak ada air Dan akan makanan hambar ini kami telah muak Contoh lainnya yang seringkali terjadi adalah Kata-kata yang menghakimi orang lain Dalam hal penampilan mereka yang tidak sesuai dengan standar kita Hanya karena orang lain berbeda dari kita dalam hal penampilan Tidak berarti bahwa kita memiliki hak untuk menghakimi mereka Orang-orang percaya di dalam gereja Seringkali bertindak terlalu keras Sehingga orang-orang yang seharusnya datang ke gereja dan bertobat Memilih untuk menghindari gereja Karena penghakiman yang dijatuhkan orang-orang percaya terhadap mereka Gereja adalah sebuah tempat yang seharusnya terbuka bagi orang-orang yang sakit secara rohani Di dalam gereja seharusnya mereka bisa merasakan kasih dan penerimaan Tuhan Melalui orang-orang percaya yang ada di dalamnya Dengan demikian Secara otomatis Mereka akan mengubah penampilan mereka Apabila hati mereka terlebih dulu diubahkan oleh Tuhan Bukan sebaliknya Mereka dipaksa untuk mengubah penampilan mereka Sebelum hati mereka diubahkan oleh Tuhan Diam adalah emas Juga harus kita lakukan Apabila kita sedang marah Sehingga tidak bisa menguasai diri kita Dalam situasi seperti itu Kita cenderung mengeluarkan kata-kata yang salah Yang bisa disesali di kemudian hari Belum lagi dampak yang diakibatkan kata-kata itu terhadap orang lain Pada saat kita sedang marah Ingatlah untuk selalu memperhatikan kata-kata yang kita ucapkan Apabila kita tidak bisa menguasai diri Maka diamlah Hal terakhir yang perlu kita perhatikan adalah Jangan mengucapkan kata-kata yang tidak diperlukan Apabila kata-kata itu bisa menimbulkan pertengkaran yang sebetulnya tidak perlu sampai terjadi Dengan kata lain Jangan meributkan hal-hal yang bodoh dan sepele Sehingga terjadi pertengkaran 2 Timotius 2 ayat 23 berkata demikian Hindarilah soal-soal yang dicari-cari Yang bodoh dan tidak layak Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Marilah kita bertindak bijaksana dengan mulut dan kata-kata kita Lebih baik kita berdiam diri daripada kita membuka mulut Dan mengeluarkan kata-kata yang salah Yang akan berdampak negatif dan yang akan disesali di kemudian hari Saudaraku Demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini Semoga memberkati dan menguatkan kita semua Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini Abah Bapak Terima kasih atas firmanmu yang telah kami dengar hari ini Kami bersyukur atas anugerahmu yang tak terhingga Yang mengajar dan membimbing kami melalui firmanmu Kami berdoa agar engkau menolong kami untuk hidup sesuai dengan kehendakmu Dan menerapkan ajaran-ajaranmu dalam kehidupan kami sehari-hari Bimbinglah kami untuk memiliki hati yang penuh kasih dan rendah hati Dan untuk hidup sebagai teladan bagi orang lain Kami mohon agar roh kudusmu senantiasa hadir di tengah-tengah kami Menguatkan iman kami dan membimbing kami dalam segala hal Terima kasih ya Bapak Kami datang kepadamu pagi hari ini Memohon berkat dan perlindunganmu atas hidup kami Terima kasih atas kesempatan untuk hidup hari ini Dan berpartisipasi dalam tugas dan pekerjaan yang kami miliki Bimbinglah kami dalam segala tindakan dan keputusan kami Agar kami dapat melakukan segala sesuatu dengan baik dan mengasihi sesama Tolong berikan kekuatan kepada kami untuk mengatasi tantangan dan rintangan yang kami hadapi Dan berikan kami kebijaksanaan dan keberanian untuk menghadapinya Kami berdoa agar engkau memberkati usaha dan pekerjaan kami hari ini Dan mengarahkan langkah-langkah kami sesuai dengan kehendakmu Terima kasih ya Bapak Saat ini kami juga ingin mendoakan kesejahteraan bangsa Indonesia Terima kasih atas keberagaman budaya, suku, dan agama yang kami miliki Yang membuat Indonesia begitu kaya dan indah Kami berdoa agar engkau memberkati dan melindungi bangsa kami Menjaga persatuan dan kerukunan di antara sesama warga negara Berikanlah hikmat kepada para pemimpin kami Supaya mereka dapat memimpin dengan keadilan, kejujuran, dan integritas Hindarkanlah negara kami dari bencana, konflik, dan kesulitan ekonomi Berkatilah upaya-upaya untuk mencapai perdamaian, keadilan, dan kebersamaan di Indonesia Ya Bapak, engkau adalah pencipta dan penguasa segalanya Kami memohon kepadamu untuk menjaga dan melindungi bangsa Indonesia ini Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amen Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya ! Terima kasih telah menonton!